Selamat datang di channel Garuda Sportivo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. 3 pemain tim Nas Indonesia U23 yang dikabarkan OTW Perancis, nomor 1 Elkan Bagot. Tim Nas Indonesia U23 akan menghadapi Tim Nas Guinea U23 di Playoff Olympia de Paris 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Stapir Pibarot alias Perancis pada Kamis 9 Mei 2024. Jelang laga tersebut, tiga pemain dikabarkan terbang ke Perancis ke skuad Tim Nas Indonesia U23. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ulasannya. Pertama, ada nama Alviantra Dewangga yang kabarnya jadi opsi lain untuk Tim Nas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Penggawal PSIS Semarang itu dipanggil untuk mengisi lini belakang Garuda Muda. Kabar bergabungnya Dewangga ke skuad Tim Nas Indonesia diketahui lewat surat resmi yang dikirimkan PSSI kepada manajemen PSIS Semarang. Dalam surat tersebut, Alviantra Dewangga diminta menyusul para pemain Tim Nas Indonesia U23. Sekedar diketahui, saat ini pasukan Sinteyong sendiri sudah berada di Perancis. Kedua, Justin Habner yang kabarnya akan menyusul Tim Nas Indonesia U23 ke Perancis. Habner sendiri diketahui langsung bertolak ke Jepang. Usai Garuda Muda dikalahkan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Namun, Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya sudah menyurati klub Justin Habner seri seusaka agar mau kembali melepas pemainnya itu ke Tim Nas Indonesia. Dan tak lama kemudian, nama Justin Habner dari squad seri seusaka untuk laga kontra Gamba Usaka pada Senin kemarin. Situasi ini membuat rumor Justin Habner menyusul Tim Nas Indonesia U23 ke Perancis kembali menguat. Dan terakhir, ada nama Elkan Pakot yang kabarnya juga akan bergabung ke Tim Nas Indonesia U23. Kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ketum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Erick mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk memujuk Ipswich Town agar mau melepas Elkan Pakot. Manuver-manuver yang dilakukan PSSI ini, semua demi Tim Nas Indonesia U23 bisa memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024 mendatang. Di sisi lain, ada hal menarik untuk dikulik. Wakil Asia tak pernah menang di Playoff Olimpiade. Tim Nas Indonesia U23 sanggupkah cetak secara lawan Guinea U23? Tim Nas Indonesia melawan Guinea di Playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua tim akan saling berhadapan pada Kamis 9 Mei 2024. Pasukan Sinteyong bahkan menggunakan kesempatan terakhir mereka untuk bisa tampil di Olimpiade Paris setelah gagal di Piala Asia U23 2024. Terhenti di semifinal, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan juga kalah dalam perputusan juara ketiga. Namun, perjalanan Tim Nas Indonesia U23 jelas tidak mudah. Terlebih, sejauh ini belum ada wakil Asia yang menang di Playoff Olimpiade. Pada 2012 lalu, Oman sebagai wakil Asia pernah menghadapi Senegal di Playoff Olimpiade London 2012. Kedua tim saling berhadapan di City of Convention Stadium. Tim Nas Oman kala itu gagal mengatasi perlawanan Senegal. Al-Ahmar takluk dua gol tanpa balas dari tim lawan. Untuk itu, kemenangan kontra Guinea U23 bisa menjadi catatan tersendiri bagi Tim Nas Indonesia. Scott Garuda Muda bakal menjadi wakil Asia pertama yang menang di Playoff Olimpiade. Saat ini, para penggawa Tim Nas Indonesia U23 sudah berada di Perancis untuk menggelar latihan. Beratah marah dan rekan-rekan diharapkan bisa bermain maksimal dan meraih kemenangan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jadi, bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya. Calon pemain Tim Nas Indonesia Jero Redewald bantu Crystal Palace bantai Manchester United 4-0 Sinteyong bahagia. Calon pemain Tim Nas Indonesia Jero Redewald membantu Crystal Palace menang 4-0 atas Manchester United di pekan ke-36 Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung di Silhurst Park selasa 7 Mei 2024 dini hari. Dalam laga tersebut, Jero Redewald bermain brilian saat ditempatkan sebagai gelandang. Dalam laga dini hari tadi, Manchester United datang dalam kondisi pinjang. Sejumlah pemain belakang mereka mengalami cedera sehingga pelatih Eric Ten Hag sampai-sampai memainkan KC Miro di jantung pertahanan. Jelah itu pun dimanfaatkan Crystal Palace secara benar. Di babak pertama saja, Crystal Palace rajukan Oliver Glesner sudah unggul 2-0 via gol dari Michael Ollis pada menit 12 dan Gian Philippe Metaeta. Di awal babak kedua atau tempatnya di menit ke-58, The Eagles mencetak gol ketiga lewat aksi Tyreek Michel sebelum akhirnya Michael Ollis menutup kemenangan tuan rumah pada menit ke-66. Sementara itu, Jero Redewald bermain di menit ke-68 untuk mengantikan Will Hodges. Seperti biasa, pemain berdarah Belanda Suriname Indonesia ini diperankan sebagai gelandang. Mentah sebagai gelandang membuat Jero Redewald dapat bermain atraktif. Beberapa kali serangan yang coba dibangun Manchester merah dihentikan gelandang 27 tahun tersebut. Laman statistik Huskort pun memberikan nilai lumayan bagi pemain yang merumput selama 22 menit yakni 6,2. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresif Crystal Palace dalam lima laga terkini di Liga Inggris musim ini. Dalam lima laga terkini, Crystal Palace mendulang empat menang dan satu imbang. Dari empat kemenangannya di cuita Crystal Palace tersebut, Jero Redewald selalu bermain. Lalu, apakah fakta ini membuat Jero Redewald bakal mendapat perpanjangan kontrak dari Crystal Palace yang berakhir 30 Juni 2024? Terlepas dari itu, beredar kabar Jero Redewald akan datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024. Jika datang akhir Mei ini, Jero Redewald langsung menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia diproyeksikan membela Timnas Indonesia di bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dimulai September 2024. Di sisi lain, masyarakat Indonesia lebih pilih KOMO 1907 yang promosi otomatis ke seri A 2024-2025 ketimbang klub JSS Venetia FC. Masyarakat Indonesia lebih memilih KOMO 1907 yang promosi otomatis ke seri A 2024-2025 ketimbang klub JSS Venetia FC. Lantas, apa alasannya? Sekedar diketahui, KOMO 1907 dan Venetia FC bersaing-sengit memperebutkan satu slot tersisa promosi otomatis ke seri A. Hingga pekan ke-37 atau ketika musim reguler menyusahkan satu pekan lagi, KOMO duduk di posisi 2 dengan 72 angka, unggul 2 poin dari Venetia FC di tempat ketiga. Sesuai aturan, hanya peringkat 1 dan 2 yang promosi otomatis ke seri A musim depan. Satu klub sudah mengunci tiket promosi musim depan, Parma FC, yang kini memuncuki kelas main dengan 75 angka. Sementara itu, tim yang menempati peringkat 3-6 akan menjual di playoff. Tim yang keluar sebagai juara playoff berhak menempati tim peringkat 1 dan 2 seri B 2023-2024 promosi ke seri A musim depan. Karena itu, KOMO dan Venetia bakal berjuang mati-matian di lagia pamungkas demi mengamankan posisi 2 besar. Di lagia pamungkas yang berlangsung Sabtu 11 Mei 2024 mendatang, KOMO menjamu Kozenza yang menempati peringkat 10 kelas main sementara. Sementara di waktu yang bersamaan, Venetia FC bertandang ke marekast tim peringkat 15 Spezia. Bagi KOMO, tambahan 3 poin menggaransi mereka promosi otomatis ke seri A musim depan. Koleksi 75 angka membuat mereka tak akan tergeser dari posisi 2 besar. Sementara juga imbang atau kalah, KOMO 19-7 rawan digeser Venetia FC. Semisal KOMO imbang dan Venetia FC menang, koleksi poin keduanya sama-sama 73 angka. Namun, Venetia FC berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul head-to-head atas KOMO. Meski begitu, banyak masyarakat Indonesia di media sosial lebih memilih KOMO yang promosi ke seri A musim depan. Sebab KOMO dimiliki Michael dan Robert Hartono yang notabene pengusaha asal Indonesia. Harapannya jika ada pengusaha asal Indonesia yang memiliki klub seri A, ada pemain tim nasi Indonesia yang nantinya diboyong ke sana. Saat ini saja, pelatih asal Indonesia Kurniawan Dwi Julianto mendapat kesempatan menjadi tim kepelatihan KOMO. Harapannya menyusul ada pemain Indonesia yang merumput di sana. Terima kasih telah menonton!